Intro Selamat datang di SMP Islam Al-Syukro Universal Sekolah Islam berbasis karakter dan lingkungan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMP Islam Al-Syukro Universal adalah sekolah Islam berbasis karakter dan lingkungan Yang berdiri sejak tahun 2000 berada di wilayah Ciputa, Tangerang Selatan Memiliki visi misi, visi menjadikan SMP Islam Al-Syukro Universal Sebagai lembaga pendidikan terkemuka yang bernafaskan Islam bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan Dan memiliki misi Pertama, membentuk warga sekolah yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karima sesuai dengan nilai-nilai Islam Kedua, memwujudkan proses pendidikan yang bermutu Yang mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lokal, nasional, maupun internasional Yang ketiga, memimbing siswa agar dapat menggali sumber-sumber dan kemampuan diri pribadi Agar dapat berkompetisi di era globalisasi Yang keempat, meningkatkan kualitas proses pendidikan dalam rangka pembentukan kepribadian berkarakter Dan memiliki kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar Yang kelima, membangun kesadaran untuk peduli terhadap lingkungan hidup Keenam, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman Ketujuh, menjadikan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar Ketujuh, menjadikan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman Dalam membentuk sekolah yang ramah lingkungan, SMP Islam Al-Syukro Universal melaksanakan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Berikut adalah wajah gedung SMP Islam Al-Syukro yang terdiri dari dua lantai sebelum melaksanakan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Nampak tanaman hijau yang masih sedikit, lingkungan yang terlihat geresang, dan dinding-dinding sekolah yang masih kurang dengan poster-poster ramah lingkungan. Namun, wajah gedung sekolah berubah menjadi lebih asri, hijau, dan ramah lingkungan setelah melaksanakan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Di setiap koridor sekolah, terdapat berbagai macam tanaman hijau yang tertata dengan rapi, sehingga lingkungan menjadi asri dan sejuk dipandang mata. Selain itu, dinding sekolah juga dipenuhi dengan poster-poster dan pernak-pernik yang mengusung gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Perilaku ramah lingkungan ini perlu dimiliki oleh seluruh warga sekolah sebagai upaya menanamkan karakter cinta lingkungan. Menjaga kebersihan dan perawatan tanaman dilaksanakan oleh warga sekolah dimulai dari kepala sekolah, guru, siswa, dan para kader lingkungan. Seluruh warga sekolah bertanggung jawab dalam melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan agar tetap asri, hijau, bersih, dan sehat. Dalam mewujudkan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah, SMP Islam Al-Syukra Universal melaksanakan aksi nyata dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah, guru, siswa, dan para kader lingkungan. Terima kasih telah menonton! Kegiatan yang dilakukan antara lain perawatan dan penanaman pohon, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Kegiatan inovasi berupa pembuatan sabun anti-nuda dari limbah air AC, Pembuatan minuman herbal drink dari tanaman nanas kerang. Kemudian, kegiatan kampanye pengelolaan sampah, kampanye konservasi energi, dan kampanye konservasi air. Selanjutnya, kegiatan pembuatan pupuk organik cair dari sampah bekas daun pisang. Mari menjaga dan melestarikan lingkungan untuk mewujudkan sekolah yang asri, nyaman, hijau, dan sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!